Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV show TV Mamadi yang ngobrol sering dan paboring cuma di sini tempatnya. Itu udah di segmen terakhir nih. Jadi biasa kalau di segmen terakhir itu tuh aku bakalan ngasih tips dan trik buat penonton setianya TV Mamadi ya. Nah aku mau coba dong kamu sebagai orang yang mengajar anak-anak berbagi terhadap anak-anak tanpa apa sih ini berdasarkan kerelaan jiwa. Tips biar kamu tetap konsisten menjalani ini. Apa? Kalau dari kursi balik ke poin kerela ya. Kita tahu apa yang mau kita lakuin. Di depannya kita udah pikir kalau misalnya kita masuk ke sini, sanggup atau enggak. Kalau misalnya nggak sanggup ya jangan diambil. Kalau sanggup ambil dan tepungin sampai selesai. Dan balik lagi ke poin kerelawan. Jadi kita suka apa yang kita ikuti ini dan rela buat melakukan waktu dan tenaga kita untuk kegiatan itu sampai kegiatan ini selesai. Jadi nggak cuma asal ikut, jangan ragu buat ikut ini. Jangan ada peraguan, kalau ada peraguan ini nggak usah karena takutnya malah membebankan kegiatan yang diikuti ini. Karena bisa jadi yang tiba-tiba tiba-tiba tanpa alasan. Intinya lebih ke mantepin dulu apa yang mau diikuti, daru ikuti kegiatannya. Oke, itu tips pertama. Untuk biar jadi konsisten gitu. Jadi jangan sampai jadi relawan itu hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun misalnya gini, awalnya yaudahlah nggak apa-apa ikut aja dulu. Ya penting ikut aja dulu. Tapi jangan sampai ketika ikut aja dulu, tapi akhirnya malah membuat tim relawan yang lainnya jadi susah. Gara-gara kita gitu, jangan sampai kayak gitu juga. Nah, aku mau kamu kasih tips kedua, gimana sih caranya biar proses belajar-mengajar sama anak-anak jadi menyenangkan? Kalau terkait itu, itu sebenarnya subjektif sih. Kayak tergantung pengajar diku-pribadi-beda. Cuma pada diku pribadi, itu lebih ke kita mengajar masuk dunia mereka. Kita ikuti apa yang mereka mau dulu. Dan sebelum belajar, kalau bisa kita buat kesepakatan belajar dengan mereka, kita kasih kebebasan ke mereka, tapi jangan terlalu bebas. Kita buat kesepakatan bersama. Jadi di tersebut itu merekatkan poin kesepakatan bersama dengan orang tua. Jadi biar KPM-nya berlangsung dengan sesuai apa yang kita inginkan. Poin pentingnya adalah buat kesepakatan bersama sebelum kelas. Supaya kita belajar itu lancar dan berkendari. Jadi tidak semena-mena ketika ada anak yang bandel, langsung dihukum. Kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Kalau misalnya anak yang bandel, kita diskusi benar-benar kalau kamu bandel, kamu mau diapain, mau gimana. Misalnya kalau aku bandel, aku mau nyanyi kah gitu. Jadi kita buat kesepakatan dulu di awal. Dan kesepakatan ini jangan diabaikan, tetap kita laksanakan sampai kelas selesai. Dan berikut kedepannya ketika kita pakai. Oke, jadi kalau misalnya udah bikin deal sama anak-anak, bisa ini ya. Biasanya anak-anak nggak suka ingkar janji kok gitu. Nah, ini aku jadi pengen nanya deh. Aku jadi, karena dari tadi ternyata aku belum nanya. Maaf ini kehilafan dari aku pribadi. Ini kan kamu kan per sesi ya, ngajarnya itu. Dalam satu hari ada dua sesi. Itu berarti dalam satu sesi itu ada berapa anak yang diajarkan? Biasanya? Kalau di GITPA itu, satu sesi itu ada, di sesi pagi itu ada lima kelas. Oke. Sesi dua itu empat kelas. Kurang lebih berapa ya? Kalau total anak yang ikut, eh total anak yang ikut itu kurang lebih paling di bawah dua puluhan. Karena tidak semuanya hadir. Pagi dan siang itu kalau di total mungkin kurang lebih empat puluh kayak dia yang ikut. Per kelas berarti biasanya empat sampai lima orang gitu? Iya. Atau gimana? Empat, ada yang tiga. Bahkan waktu awal ngajar itu karena masih banyak miskomunikasi. Karena dari, karena dari dua. Itu di kelas kecil, di kelas pagi itu nol murid yang ada, gak ada yang datang. Oh, oke, oke, oke. Nah, setiap orang masih punya harapan gitu untuk komunitas yang sedang di jalaninya. Kamu sendiri, harapan ke depannya untuk teras cerdas ini itu apa? Harapanku sih mungkin buat, buat kalau terkait anak-anaknya, terutama anak-anak yang gue kenal. Mungkin kalau bisa di masa kecil ini kurangi kehidupan romans aja, fokusnya dulu. Karena itu lumayan unik sih di mereka itu sama. Jadi, aku mengharapkan ada regenerasi dari mereka. Jadi, ketika mereka ikut teras cerdas dan lulus dari teras cerdas, dia ikut jadi bagian dari teras cerdas buat ngebantu sebagai relawan mengajar atau pengurus buat memajukan teras cerdas ini. Kalau dari segi orang tuanya atau dari segi orang-orang sana, aku berharap dari mereka itu bisa memunculkan ide-idea inovatif dan kreatif buat memulai usaha lainnya supaya mereka itu bisa biar dikari di jangka tengah. Oke, kalau goals untuk kamu pribadi, ini sebenarnya apa sih? Kamu itu pengen apa gitu? Makanya kamu ikut ini, teras cerdas? Kalau goals untuk paling awal itu masih pengalaman sih, pengalaman ngajar atau pengalaman berorganisasi. Cuma setelah ikut-ikut TC ini, goalsnya lebih ke apa ya? Aku ingin tahu kondisi masyarakat di Jakarta itu gimana dan ketika tahu itu jadi... Jadi kan Jakarta itu kan, atau Indonesia kan, multikultural itu ya. Jadi goals, aku pengen tahu gimana sih kondisi-kondisi cetas tadi, selesai pelanar lainnya. Aku pengen tahu gimana kondisi Jakarta yang ketengah multikultural itu gimana. Kebetulan di Kapotengah itu dia multikultural banget. Orang dari budaya mana aja datang di sana, tinggal di sana. Dan salah satu goals itu di akhir-akhir ini pengen tahu gimana sih kehidupan masyarakat di sana itu ketika budaya-budaya mereka itu berbeda-beda. Dari sana itu aku pengen tahu gimana kondisinya. Oke, goals yang luar biasa. Aku kasih plus sendiri ya buat kamu. Tapi gini, aku yakin sebenarnya banyak teman-teman di luar sana, anak-anak muda seperti kamu gitu, yang sebenarnya mereka juga punya keinginan untuk turut membantu, turut menjadi seorang relawan gitu. Mungkin teras cerdas salah satunya gitu yang bisa menaungi mereka. Cuma sayangnya mereka tidak tahu harus kemana nih kalau mau ngedaftar dan segala macam. Boleh nggak sih kasih tahu gitu. Sebenarnya kalau kita mau daftar menjadi relawan atau pengurus itu adanya kapan-kapan aja dan gimana caranya? Nanti di akhir base 8, nanti di menu base 9 kita bakal ada oprek lagi kemungkinan. Dan oprek itu bakal ada di Instagram keraserdas dan di website keraserdas. Sama di berkes WhatsApp ke teman-teman terdekat. Sama kita kemarin tuh pakai mengiklankan oprek TC ini di Instagram. Dan jadi kita pakai Instagram ads buat kemar luasin. Dan di sana tuh benar-benar banyak. Jadi buat teman-teman yang pengen kebanyakan Tartar Serdas mungkin bisa lihat Instagramnya di at Tartar Serdas atau di websitenya di tarahserdas.org. Tinggal dikepoin aja ya sebenarnya gitu. Tinggal tunggu aja gitu. Kapan-kapan? Berarti kira-kira kapan? Akhir April? Apa tadi kamu bilang? Kayaknya sih akhir April nih. Karena bisa akan berakhir di April. Oke. Ada batas usia gak sih? Buat jadi seorang relawan atau pengurus? Ada. Cuma tuh itu cuman seharusnya. Cuman kalau misalkan SMA pun gak apa-apa buat ikut terserdas. Yang penting punya minat sih. Yang penting minat dan suka dan siap. Merelakan waktu dan tenaganya buat TC. Seju. Seju. Benar-benar. Nah sekarang ngapung ini dong. Sebagai salah seorang anak muda yang udah mengikuti komunitas baik. Ajak dong teman-teman anak-anak muda lainnya nih yang lagi nonton kita di podcast TVMU. Untuk ayo deh sama-sama nih kita bangun Indonesia dengan cara. Masing-masing orang tuh punya cara yang berbeda-bedakan untuk membangun negaranya gitu. Turut andilah untuk mengajarkan adik-adik. Untuk mengajarkan masyarakat menengah ke bawah gitu. Ajakin dong. Oke. Buat teman-teman atau penonton TVMU podcast TVMU ini. Yang seusia aku mungkin 21 tahun ke atas atau ke bawah. Kalau kalian ngerasa, ngerasa apa ya? Oke ngerasa, bukan rasa sih. Jadi kalau kalian pengen ngerasain gimana rasanya senangnya berbawur dengan masyarakat. Senangnya berkomunitas langsung dengan masyarakat yang bahkan kalian gak kenal. Yang bahkan kalian belum tahu dia siapa dan kalian langsung ajak kebun mereka. Dan kalian pengen mencapai sesuatu di kegiatan itu, kalian bisa ikut komunitas-komunitas yang ada. Entah itu pendidikan atau yang lainnya. Kalau misalnya kalian punya minat ngajar, boleh ikut di komunitas pendidikan sampai terserdas. Kalau kalian ikut kegiatan, eh kalau kalian punya minat bidang programmer, kita juga ada terserdas di web developer. Jadi terserdas itu banyak. Jadi kalau kalian punya minat di bidang apapun, kalau kalian pengen menyalurkannya, Itu gak harus magang, ataupun gak harus kerja, ataupun gak harus ikut organisasi di kampus. Kalian tuh bisa ikut komunitas-komunitas yang ada. Itu banyak banget di luar sana. Oke, baiklah kalau kayak gitu. Ah, gak kerasa loh. Ini kita udah satu jam loh ngobrol. Terima kasih ya udah mau ngobrol bareng sama Podcast TV-mu. Dan sukses terus. Salam buat teman-teman lain yang ada di teras cerdas. Dan semoga kalau misalnya hari ini, kita itu, apa, hari ini mungkin kita masih gak bisa ngobrol secara langsung. Besok-besok, kalau bisa ngajak teman-teman kamu untuk datang ke studio, kita ngobrol langsung di studio gitu ya. Oke, siap. Dan menurut juga gitu, menurut, apa, ini, Rafsam ini salah satu orang yang mewakili teras cerdas, Kalau misalnya sebenarnya kita sebagai seorang anak muda gitu, jangan cuma sekedar memikirkan diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya, apalagi sekedar senang-senang gitu. Umur kalian tuh, kalian tuh harusnya bisa membagi semangat kalian yang luar biasa kepada teman-teman kalian, kepada adik-adik kalian. Gimana caranya, pokoknya kalian, ini kan sebenarnya masa depannya negara ini. Kalau kalian bisa membangun Indonesia dengan cara kalian sendiri, insya Allah gitu. Nanti ke depannya negara kita pasti akan jauh lebih baik, akan jauh lebih maju. Dan juga pemirsa TV Mune, terima kasih ya. Sudah menyaksikan podcast TV Mune. TV Mune Media, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan program ini, di jam dan waktu yang sama. Rafsam, sekali lagi terima kasih. Nanti kita ketemu lagi, kapan-kapan insya Allah. Dan kapan-kapan juga kalau boleh, aku ikutan ya, untuk ngajar kalian. Untuk ngajar balik sama kalian, maksud aku. Kalau kayak gitu, saya Renu Rissi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.